Bab 691-695 Bab 691 menyelesaikan klan Xiao. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk membantu. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk berurusan dengan cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhe, mereka akan dapat menyebabkan Sekte Misti Cloud kehilangan bantuan yang sangat besar. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain ke Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini beristirahat dengan baik. Mereka belum beristirahat dengan tenang selama perjalanan panjang dari wilayah pojok hitam ini. Xiao Yan berdiri dan menunjuk Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Keke, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Secara alami, klan primer kami harus menerima tamu terhormat seperti itu, yang telah tiba, dengan benar. Hai Tua tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, Saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Pena tua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan tepat sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggumu selama dua tahun untuk kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan terdiam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari rumah klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertempuran besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang hangat dibicarakan oleh seluruh ibu kota saat ini. Beberapa orang begitu bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan acara dari jarak dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang mempesona ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita itu berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan yang berbeda sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berbelok ke jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Samar-samar dia bisa mendengar beberapa tawa anak-anak ditransmisikan dari kompleks. Ini di sini. Untuk menghindari pencarian sekte awan berkabut tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil seperti itu meskipun ada perlindungan dari klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao berhenti memiliki semacam aura yang kaya dan santai. Sebaliknya ada ketajaman tambahan. Pembukaan pintu kompleks yang tiba-tiba juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka mengeluarkan senjata bersinar dari punggung mereka dan mengarahkannya ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang familiar itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah tiga sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumu ini. Tatapannya menyapu wajah-wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pria muda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat wajah muda itu. Beberapa saat kemudian sebelum gelombang kegembiraan tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Ini tuan muda Xiao Yan. Itu benar-benar tuan muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan dapatkan penatua ketiga dan yang lainnya. Petik 2. Xiao Yan memandang anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah berkeliaran di sekitar dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu ke rumah di dalam kompleks dibuka dengan tergesa-gesa sementara semua orang menangis dengan gembira. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat mengunci pria muda berjubah hitam di kompleks itu. Dia melihat wajah yang familiar itu dan penatua ketiga, yang sifat pemarahnya telah dihaluskan selama bertahun-tahun, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Penatua ketiga, Anda telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas pelan saat melihat wajah tetua ketiga yang berlinang air mata. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti lebih menderita daripada kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Penatua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan yang terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di kota hutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun, klan itu dengan cepat menurun. Mereka yang semula cukup untuk hidup nyaman, telah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi pada suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan Mystic Laut Sekte membayar kembali berkali-kali lebih banyak daripada hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung kemarahan dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab bahwa dia tidak bisa melepaskan diri agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Keke, Tuan Muda Kecil benar-benar cakap. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita tiga orang tua yang tidak akan mati. Saat itu, Keke, Tetua pertama dan kedua telah memberitahuku untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap Tuan Muda Kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan menekan bibirnya rat-rat. Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana yang husyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Penatua ketiga, kamu seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kami adalah untuk membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan menggosok hidungnya dan berbicara dengan lembut. Keke, kami tidak akan membicarakannya, kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, Tuan Muda Kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Saya yang lama dapat membantu menegakkan aturan klan untuk siapa saja yang menolak untuk menerimanya. Tatapan penatua ketiga tiba-tiba menjadi keras ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara ketika mendengar ini. Kakak ketiga, kamu tidak boleh menolak lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga. Kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan di sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran sia-sianya dan berkata, Kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan-klan Xiao ini untuk selamanya, sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan sekitarnya segera memancarkan gelombang sorak-sorai ketika mereka melihat Xiao Yan mengangguk setuju. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Terlebih lagi, dengan apa yang mereka perhatikan dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan menekan tangannya di udara ilusi dan menekan sorak-sorai. Matanya melihat sekelilingnya saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang saat ini tersisa di klan Xiao. Seperti apa kekuatan mereka? Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas douzi atau douzi. Bahkan aku hanya douling bintang 4, kata penatua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode ki dan teknik dou yang kuat, mereka juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebut di depan sekte awan berkabut. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar untuk menyelesaikan tugasnya. Penatua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, Kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, mengubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan. Iya, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Aku ingin tahu apakah ada yang takut. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera mengalihkan pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan serius. Tuan Muda Xiao Li, putraku meninggal di tangan sekte awan berkabut. Anda memberitahu saya, apa yang saya takutkan untuk mendapatkan kekuatan. Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena tidak tahan, pantas mendapatkannya. Cukup banyak pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao meraung dalam kegembiraan begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Ia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli seberapa terlatihnya. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung dan bukan orang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota, gerbang Xiao, ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Aye, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan sekte Misti Cloud. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan sekte Misti Cloud, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi. Jika kita dikalahkan, kita benar-benar akan berada di luar penebusan. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Bab 692, Wanita Saling Memilih. Xiao Yan tersenyum dan berkata, Tenang, serahkan sekte Misti Cloud kepadaku. Saya akan membuat mereka membayar hutang darah yang mereka berhutang kepada klan Xiao kami berkali-kali. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Aku akan membuat mereka membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk daripada kematian. Kamu saat ini adalah pilar yang mendukung seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Karenanya, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak. Xiao Li berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapu sekelilingnya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal-usul kepercayaan diri ini berasal darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan bahwa beban berat di pundaknya sangat berat. Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku. Pasti, pasti. Serangan mistik laut sekte pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa vaksi terkuat di kekaisaran Jiama akan meledak menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang bingung. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan keheningan yang tidak biasa dari sekte mistik laut ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan vaksi lain, mereka akan melakukan apa yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga telah menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam waktu singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa vaksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu vaksi pun yang berani dengan mudah meremehkan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah, tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di asosiasi alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral di dalam kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam kekaisaran, kemampuan mengumpulkan yang dimiliki asosiasi alkemis di dalam kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan pemurnian obat ketua Fama sedikit lebih rendah dari Pilking Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Karena ini, menemukan tempat pertemuan di asosiasi alkemis sama sekali tidak pantas. Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Hai Bodong dan Ya Fei yang akan pergi ketika dia tiba di klan primer pagi-pagi sekali. Hihi, kau anak kecil, Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyapa yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan menyihir di belakang Xiao Yan. Wajahnya sedikit berkedut saat dia batuk kering dan berkata, Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya telah melakukan kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di asosiasi alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi. Petik 2 Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Xi Yan yang melihat ke sekeliling tempat dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya ke sisinya. Namun, dia agak terdiam di hadapan Medusa yang mengikutinya. Tampaknya wanita ini memiliki minat yang besar untuk Xi Yan. Xiao Yan, ini, Ya Fei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari belakang Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. Seorang teman. Anda bisa memanggilnya Kailin. Xiao Yan tampaknya telah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik berair Ya Fei. Karenanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. Keke, jadi ini nona Kailin. Ya Fei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil dua langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa cacat yang bahkan membuatnya merasa ingin berseru keras-keras. Dia tersenyum dan berkata, Nona Kailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiao Yan Didi. SL, Didi, adik laki-laki. Kesamping, Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia mendambakan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei Jie ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenungkan dalam hatinya. SL, Jie, kakak perempuan. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada suara wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Ya Fei. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar merajut alisnya ketika dia memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nada suaranya berubah jauh lebih dingin. Mengapa kita menyeret percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius? Xiao Yan juga terkejut saat melihat ekspresi Medusa yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu kedua wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Batuk, 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 hai bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di usia tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei di belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan besar tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dengan kekuatannya. Ya Fei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Hal-hal ini juga merepotkan. Anda harus bergegas untuk mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiao Yan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Ya Fei agak enggan, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya saat mendengar perintah hai bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan halusnya yang seputih salju seperti batu giyok untuk membantunya dengan lembut meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang dapat Anda ikat adalah satu orang tambahan untuk Anda gunakan. Ini juga akan baik jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, Anda tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tetapi Anda juga berhutang janji kepada saya. Anda sebaiknya tidak melupakannya tanpa malu-malu. Petik 2 Xiao Yan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju halus Ya Fei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia mengungkapkan gigi putihnya yang cerah dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda bahkan jika Ya Fei Jiye ingin menjadi ratu di masa depan. Ya Fei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, saya tidak tertarik menjadi seorang ratu. Hai Bodong tertawa kering ketika dia melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. Baiklah, aku pamit dulu. Kalian semua harus bergegas ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati Misty Cloud Sec baru-baru ini. Saya akan memberi tahu Anda jika ada berita. Ya Fei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar melirik Medusa. Bibirnya yang ramping dan merah sedikit terangkat, merasakan sedikit kegembiraan. Xiao Yan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, ayo pergi. Jika Anda belum cukup melihat, Anda dapat mengikutinya dan terus menonton. Medusa melirik Xiao Yan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar dari Manor. Wanita ini, kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat punggung Medusa dan berbicara dengan agak tercengang. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu, Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Anak kecil, kamu benar-benar baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik yang namanya menakuti seluruh kekaisaran Jiama saat itu. Satu kata, menakjubkan. Dua kata, sangat kuat. Tiga kata, sangat-sangat kuat. TL, satu kata, dua kata, tiga kata terdengar mengerikan karena terjemahan. Lelucon yang sangat dingin. Cemburu. Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi, jinak. Lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berubah bermusuhan setelah perjanjian satu tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Keke, gadis kecil ini, tampaknya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Kenapa aku merasa, Hai Bodong tiba-tiba menghentikan tatapannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiao Yan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini benar-benar memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan semacam ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan melihat secara acak. Kalau tidak, aku akan meminta Kailin Jie Jie untuk menghajarmu. Orang tua mesum, pergi dan mati. Xiao Yan agak tidak senang ketika tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara nakal. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Xi Yan. Dia tersenyum dan berbicara kepada Hai Bodong, kamu tidak boleh meremehkan Xi Yan. Seharusnya hampir tidak ada orang di kelas Do Wang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Wang tidak akan merasa baik setelah melakukan kontak dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal usul Xi Yan secara rincin, jelas memahami bahwa potensi Xi Yan sangat luar biasa. Begitu dia berhasil memperbaiki pil transformasi tubuh di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa, apalagi kekuatannya yang tidak biasa yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Yan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Xi Yan akan sangat membantu Xiao Yan. Meskipun hari ini akan sedikit jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas, dan tidak terus terjerat pada topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa samar, ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah dikenalnya itu. Saya ingin tahu apakah setelah tiga tahun, saya akan memiliki perasaan bahwa orang-orang itu berbeda meskipun lingkungannya sama. Da Do Si kecil saat itu sudah menjadi eksistensi pamungkas yang bisa dengan mudah membunuh elit Do Huang. Bukankah ini perasaan orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama? Misalnya, orang tua Jia Xing Tian, dia masih berada di puncak kelas Do Huang setelah tiga tahun. Namun Anda, telah benar-benar berubah. Hai Bodong tertawa. Oleh karena itu, ketika kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan tiga tahun lalu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Xi Yan, berbalik dan berjalan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Mu, dan klan Nalan. Kami benar-benar telah berpisah untuk waktu yang lama. Saya ingin tahu apakah Anda semua masih ingat nama Xiao Yan selama tiga tahun ini. Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Bab 693, Su Emei Xiao Yan perlahan berjalan ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap dibuang dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan tiga tahun lalu setelah para alkemis berulang kali. Bergabung dengan mereka selama tiga tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya tiga tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi pemurnian obat hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat tiga yang bisa memperbaiki pil obat tingkat empat ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah seorang alkemis tingkat enam yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Peningkatan ini bukan yang kecil. Tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah sebelum menarik Xi Yan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, seseorang mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Cheng, dari Xiao Yan adalah sesuatu yang untungnya dia dapatkan dari tempat ini. Xiao Yan berjalan ke area transaksi dengan Xi Yan. Fendor tampak tak ada habisnya dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama tiga tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti sesaat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tercengang melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari sana. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambutnya yang panjang memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan mengingat murid Frank yang dia temui di Kota Batu Hitam ketika dia berlatih di Kekaisaran Jia Ma tiga tahun lalu, Sue Mei. Xiao Yan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fu Lan ke saat itu. Orang tua itu telah banyak membantunya. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi kesan yang cukup baik pada Xiao Yan. Aku ingin tahu bagaimana mereka selama tiga tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Xi Yan saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah indah seperti gunung bersalju yang halus membawa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan pergi tanpa sadar memperlambat langkah mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei merajut alisnya sedikit di hadapan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Xi Yan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawalanya telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya adalah barang jelek yang rusak. Xi Yan memukul mulutnya dan bergumam. Yao Wan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya meskipun itu agak tidak biasa di pasar ini. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi. Ini, tampaknya ingin menemukan harta karun seperti, Skyfire Tree Mysterious Cheng, di tempat ini benar-benar perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiao Yan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah menjelajah sedikit lebih lama. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke arah Xi Yan. Tepat ketika dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang keras. Xiao Yan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, suara marah yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiao Yan melewati celah di antara kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Xi Yan dan berkata, Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Xi Yan dan dengan cepat berjalan menuju area di mana keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan mengalihkan pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sui Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajahnya yang merah dan memerah. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. Aoba, jangan terlalu berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi. Jari halus Sui Mei menunjuk pada pria yang menjadi pemimpinnya dan meraum dengan marah. Hihi, Sui Mei, yang dengan penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar saja jika benda ini milik saya. Bahkan jika Anda merujuk masalah ini ke kepala asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya. Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa menghadapi teguran Sui Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik vendor dan berteriak, saya akan menawarkan 50 ribu koin emas untuk buah sisik ular api es ini. Apakah Anda menjualnya? Petik 2 Pemilik vendor itu terkejut ketika dia mendengar tangisan aoba. Dia segera bersuka cita di dalam hatinya. Meskipun, buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20 ribu koin emas. Tidak terduga bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sui Mei berwarna hijau saat dia melihat ke arah aoba yang sedang melemparkan, buah sisik ular api es di tangannya dengan tatapan bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tetapi benar-benar tak berdaya. Dia baru saja melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat bahan obat yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil obat. Dia baru saja menyetujui harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sui karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayunya secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin kegagalan tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sui Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sui Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru. Saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah guru Aoba. Karenanya. Namun, Sui Mei jelas meremehkan kekejian permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang bisa dia dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sui Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sui Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik. Seratus ribu koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang terkejut ketika tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan dan melihat seorang pemuda berjubah hitam sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar memberinya tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba. Tawa ini juga menyebabkan Sui Mei menoleh untuk melihat pria muda berjubah hitam itu. Wajah yang agak familiar itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu, bukankah kamu pernah? Sui Mei tercengang saat dia melihat pria muda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang telah mencapai mulutnya buru-buru ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sui Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Sui Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Apakah kamu tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama? Cepat pergi. Jangan menyinggung orang-orang ini. Karena Sui Mei sedang dalam retret. Dia sama sekali tidak mengetahui masalah ini selama dua hari terakhir yang telah menjadi berita terbesar dari Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target Sekte Awan Berkabut dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Sekte Awan Berkabut. Oh ya? Kenapa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia tertawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah sisik ular api es saat dia dengan dingin tertawa. Tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda hanya harus berguling ke satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, Anda mungkin bisa memasuki ibu kota, tetapi Anda tidak akan bisa meninggalkannya. Bab 694, Fu Yan Xiao Yan tersenyum tipis ketika dia melihat wajah yang suka memerintah itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong saat dia mengangkat telapak tangannya mengarahkannya ke Aoba dari kejauhan. Kekuatan isap tiba-tiba melonjak keluar dan dengan paksa menyedot buah skala ular api es dari tangan orang lain. Bajingan, kamu mencari kematian. Aoba langsung malu saat melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yan. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 pria plus di sampingnya menerkam ke arah Xiao Yan seperti hari mau lapar. Bang, 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 bang. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin pria yang menerkam. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin bertiup dengan eksplosif sebelum segera menabrak dada selusin pria plus dengan keras. Kekuatan yang kuat menghantam. Mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menabrak kerumunan, menimbulkan teriakan dan kekacauan. Bang, 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 bang. Gelombang lain terdengar. Aoba juga tercengang ketika dia melihat 10 plus bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika sosok manusia melintas di depan mereka. Jubah hitam anehnya muncul di depan matanya saat lengan panjang menutupi dadanya dengan lembut. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, ada juga lebih banyak ampas. Hari ini, saya akan membantu Fama membersihkan sedikit. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang ditekan di dada Aoba setelah suara itu terdengar. Greg, kotor, kesal. Aoba dipukul dengan keras dan dikirim terbang di tengah banyak tatapan terpana di area transaksi. Seteguk darah segar tanpa sadar meludah, menempel di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan acak. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan naik ke kelas dadosi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia bahkan tidak mampu menanggung satu pertukaran di tangan pemuda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan menyedihkan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu, tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fu Yan selalu melindungi miliknya. Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia singgung, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi miliknya. Kamu, uh, kamu mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Su Emei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia menatap Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menarik yang terakhir. Berbalik, dan pergi. Xiao Yan tidak menolak Su Emei menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Xi Yan dan mengikuti Su Emei saat mereka meninggalkan tempat yang bising ini. Mereka bertiga keluar dari area transaksi tetapi Su Emei masih tidak berhenti. Dia menarik Xiao Yan dan berlari ke pintu keluar asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna tetapi gurunya adalah penatua dalam asosiasi dengan otoritas yang cukup besar. Reputasinya sangat bagus di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengeluh, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Su Emei hanya bisa buru-buru berbicara di hadapan Xiao Yan yang tidak takut apa-apa. Frank sepertinya juga seorang tetua asosiasi, kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiao Yan merajut alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang sementara Fu Yan adalah seorang alkemis tingkat 5 asli. Tingkat pemurnian obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil kepala asosiasi. Secara alami, posisinya jauh melampaui guru. Su Emei menghela nafas. Hatinya sangat terkejut. Xiao Yan juga tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran, jama, setidaknya akan ada lebih dari 10 dari mereka. Namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5. Selain itu, sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiao Yan yang bisa mengandalkan, api surgawi, dan pengalaman kaya Yalau. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Dou Ling dan Dou Wang. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. Oleh karena itu, perbedaan di antara mereka secara alami sangat bagus. Itu juga sulit untuk membandingkan posisi antara keduanya. Tenang, aku akan bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, saya membantu anda karena saya tidak bisa menahannya. Keke, tidak apa-apa, Xiao Yan juga tak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan membuatnya lebih cemas. Pada saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Hihi, tidak apa-apa. Anak nakal kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Sepertinya tidak banyak orang di ibu kota ini yang bisa melukai muridku dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan lima riak bercahaya perak di kuali obat. Tembakan cahaya ke segala arah saat jubahnya berkibar, tampak sangat menarik. Seorang alkemis tingkat lima, dia sebenarnya sangat hebat. Itu benar-benar kasus gagal mengenali bakat. Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri. Ekspresi seperti itu, sepertinya. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit saat melihat lelaki tua itu. Dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya. Mengapa kecepatan orang tua ini, yang tidak akan mati, begitu cepat? Dia yang dipanggil Fu Yan. Siu Yan mengabaikan tatapan sekitarnya yang sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Sue Mei menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pria tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan. Dia menggigit peluru dan menganggupkan kepalanya sebelum segera berbisik. Kamu harus mencoba berbicara sesedikit mungkin. Orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum. Xiao Yan tidak berkomitmen saat mendengar ini. Benar-benar tidak terduga bahwa asosiasi alkemis benar-benar akan menjadi lebih mengerikan selama tiga tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua Fama itu mengaturnya. Selama Sue Mei berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan, Fu Yan membawa kelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan mata tuanya untuk melihat Xiao Yan. Dia menoleh ke aoba putih-pucat di sampingnya dan bertanya, apakah orang ini yang menyerangmu? Itu benar, guru. Awalnya, saya bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk mempersiapkan pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun guru. Namun, saya tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan paksa mengambil bahan obat ketika dia muncul. Dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuliku dengan cara ini. Guru, Anda harus membela saya. Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis ketika mendengar Fu Yan. Tentu saja, dia secara alami menemukan alasan yang sangat masuk akal untuk dirinya sendiri pada saat seperti itu. Penatua Fu Yan, masalah ini. Sue Mei buru-buru berteriak. Ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar Aoba mengatakan kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fu Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak boleh bergabung. Jika tidak, Anda mungkin pergi dan mengatakan omong kosong kepada Fu Kelantua. Kamu yang barusan menyerang, kan? Benar-benar tidak terduga bahwa Anda menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun usia Anda masih muda. Siapa gurumu? Fu Yan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara dingin kuno. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sikap Fu Yan seperti ini. Dia berkata, sungguh tidak terduga bahwa kualitas sesepu asosiasi menjadi semakin rendah. Mengganggu orang lain dengan angka, mengambil keuntungan dari senioritas seseorang, hanya orang tua yang bau. Petik 2. Ola segera menjadi jauh lebih tenang ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa beberapa ejekan. Apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fu Yan sedemikian rupa di depan yang terakhir sendiri. Sungguh pemuda yang berlidah tajam, bagus, bagus. Sangat bagus. Anda punya nyali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Fu Yan menjadi gelap. Dalam kemarahannya, dia mulai tertawa, jika kamu bisa keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini. Apakah aku, Fu Yan, masih memiliki wajah? Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Abaikan dia. Xi Yan segera menjadi agak kesal ketika dia mendengar ocehan Fu Yan. Dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum sedikit ketika mereka melihat gadis kecil seperti ukiran batu giyok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, mereka semua dengan bijaksana menutup mulut mereka ketika mereka melihat ekspresi Fu Yan yang semakin suram. Xi Yan juga berangsur-angsur menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton adegan itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong apapun kepada orang tua ini. Dia menarik Xi Yan dan Mei Sun, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fu Yan langsung berubah menjadi hijau saat melihat aksi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun. Kemarahan segera meledak melalui dirinya. Dou Qi yang kuat dan panas keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Dou Qi yang kuat yang meletus dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah, takut terjebak dalam kekacauan. Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut menghormati gurumu. Dou Qi merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering seperti api yang ganas. Fu Yan menjerit tajam dan tubuhnya melintas ke depan. Dia segera berubah menjadi sosok api yang menembak eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Cukup banyak orang di aula yang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fu Yan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fu Yan adalah seorang ahli sejati doang. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di ibu kota ini. Terlebih lagi, dilihat dari momentum serangan amarahnya, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dipukul. Fu Yan bergerak mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat saat pikiran ini melintas di hati semua orang. Namun, tangan itu baru saja akan meraih jubah yang terakhir ketika Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lengan bajunya menembus udara. Selongsong itu sekeras logam. Setelah Doki dituangkan ke dalamnya. Bang, 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 bang. Lengannya bertabrakan dengan tinju Fu Yan dan angin bertiup keluar dari titik kontak. Segera, wajah semua orang menjadi terkejut ketika mereka melihat tubuh Fu Yan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah dengan menyedihkan. Semua orang tercengang. Bab 695, Pertemuan. Seluruh Aola benar-benar sunyi di depan pemandangan yang agak tidak biasa ini. Tampaknya bahkan Fu Yan tidak percaya pada adegan ini dan wajahnya benar-benar terkejut dan kusam. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya itu biasa saja. Kenapa? Fu Yan memanjat dari tanah dengan sedih. Wajahnya benar-benar merah padam. Diubah menjadi keadaan yang menyedihkan di depan umum oleh seorang anggota generasi muda telah menyebabkan orang yang sombong ini menjadi gila. Bajingan. Fu Yan mengatupkan giginya dan mengutuk. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika sedikit suara guntur menggema. Dia segera merasakan matanya tiba-tiba menjadi terpesona ketika seorang pria muda berjubah hitam tanpa ekspresi di depannya muncul di sisinya dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba dari pemuda berjubah hitam itu menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Fu Yan terbuka lebar. Dia baru saja akan melancarkan serangan ketika sebuah tangan panjang yang hangat tanpa sadar muncul di lehernya. Suara sedingin es itu menyebabkan seluruh tubuhnya menegang. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guru saya dalam mengajar saya. Xiao Yan tertawa dingin sebelum dia tiba-tiba menoleh dan berbicara samar sementara tatapannya menyapu ke sudut aula. Kepala Asosiasi Fama, saya tidak keberatan membiarkan Asosiasi Alkemis Anda kehilangan alkemis tingkat 5 jika Anda terus bersembunyi di samping, menonton pertunjukan. Semua orang di aula yang luas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera menoleh ke arah tertentu. Tawa tak berdaya terdengar di bayangan di sudut di bawah fokus tatapan banyak orang di aula. Segera, sosok tua perlahan datang berlayar keluar dan muncul di depan mata semua orang. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah ketua asosiasi dari Asosiasi Alkemis, Fama. Wakil ketua asosiasi, Kiemiar mengikuti dari dekat di samping Fama. Ada juga seorang gadis mengenakan jubah alkemis berwarna hijau di samping Kiemiar. Gadis itu memiliki penampilan yang elegan dan bergerak. Dia sedikit melengkungkan bibir merahnya, menunjukkan keangkuhan. Kulitnya seputih salju dan sepasang mata cerdas yang cerdas membawa kelicikan saat mereka bergerak. Jelas, wanita ini adalah individu yang unik. Pada saat ini, mata gadis ini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa saat dia melihat kaola dan dengan nyaman menatap pria muda berjubah hitam yang telah menaklukkan Fu Yan. Haha, sudah tiga tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah adik laki-laki Xiao Yan baik-baik saja? Orang tua yang mengelola asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama ini mengungkapkan wajah tersenyum di depan tatapan publik dan bertanya tentang Xiao Yan dengan ramah. Seolah-olah dia tidak memperhatikan Fu Yan berwajah hijau yang tenggorokannya dicengkeram oleh Xiao Yan. Sikap Fama ini secara alami membuat semua orang di aula terkejut. Namun, ketika nama itu, sebuah nama yang telah menyebar dengan liar dan menyebabkan kegemparan di dalam ibu kota, keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi menjadi tercengang. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tatapan yang mereka gunakan ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam itu sekali lagi segera menjadi tertarik. Tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong. Dia sebenarnya adalah Xiao Yan, orang yang menyebabkan Sekte Misti Cloud menderita kerugian besar. Fu Yan, yang ditahan oleh Xiao Yan, menjadi pucat. Pasih dalam sekejap setelah mendengar bentuk alamat yang digunakan Fama pada pemuda di sisinya. Kemarahan di matanya segera menghilang. Saat itu, bahkan Do Huang dari Sekte Misti Cloud telah mati di tangan orang ini. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan sedikit promp untuk mematahkan kepalanya. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiao Yan, sepertinya asosiasi alkemis tidak akan mengambil tindakan pembalasan apapun bahkan jika Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap Fama terhadap Xiao Yan saat mantan muncul. Mulut Fu Yan bergetar sedikit saat dia mengalihkan pandangannya yang marah ke arah Aoba yang sudah menggigil di sampingnya. Jika bajingan ini tidak gagal membuka matanya dan menyinggung orang seperti itu, mengapa dia berakhir dalam situasi yang memalukan? Keke, Ketua Asosiasi Fama, asosiasi alkemis ini benar-benar mengecewakanku setelah tiga tahun tidak bertemu, berkolaborasi dengan faksi seperti itu. Aku takut, Xiao Yan tertawa pelan sebelum menoleh dan berbicara dengan Fama yang sedang berjalan pelan-pelan. Fama tertawa getir ketika mendengar ini. Adik Xiao Yan. Asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Fu Yan telah menyinggung Anda. Oleh karena itu, Anda dapat berurusan dengannya sesuka Anda. Petik 2. Meskipun kata-kata Fama ini sedikit lembut tetapi itu memberi Xiao Yan wajah yang sangat hebat. Selain itu, dia juga tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda dari masa lalu yang bisa termotivasi untuk memperebutkan tempat juara dalam kompetisi hanya dengan diberi ramuan obat. Mengingat kemampuan dan faksi yang terakhir, dia memang memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu. Ini karena Xiao Yan saat ini layak menjadi orang yang benar-benar kuat di hati Fama. Haha, adik Xiao Yan. Karakter Fu Yan awalnya agak sembrono dan berapi-api. Dia tidak bermaksud menyinggung Anda, apalagi, jika kita membicarakannya, adik laki-laki Xiao Yan juga dianggap sebagai penatua kehormatan di asosiasi alkemis kami. Kita semua dari sisi yang sama, Kim Yer tersenyum dan melangkah maju untuk merapikan semuanya. Sue Mei berada di samping Xiao Yan saat dia melihat dua orang yang sangat penting dari asosiasi alkemis ini melangkah maju dan berbicara dengan Xiao Yan dengan nada yang sangat sopan yang membuat Xiao Yan sangat cemberut. Perlakuan seperti itu membuatnya takjub. Tatapannya berulang kali melayang di atas tubuh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi juara kompetisi agung alkemis saat itu. Namun, ini saja tidak akan cukup bagi Grandmaster alkemis seperti Fama dan Kim Yer untuk memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, dari cara percakapan berlangsung, tampaknya mereka rela kehilangan alkemis tingkat 5 daripada berkonflik dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia benar-benar terpanah. Pemuda yang diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Misti Cloud saat itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Mata gadis cantik di samping Kim Yer berkedip saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang wajahnya masih tenang bahkan ketika dua orang yang sangat penting dari asosiasi ini melangkah maju. Dia merasa linglung dalam hatinya sejenak. Pemuda saat itu mungkin luar biasa, tetapi dia hanyalah anggota generasi muda yang memiliki beberapa potensi. Namun, dalam waktu tiga tahun, dia telah menjadi seorang ahli yang bahkan ketua asosiasi Fama harus memperlakukannya dengan sopan. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar menyebabkan orang diam-diam terkejut. Tidak heran bahkan Kakek Buyut mengatakan bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan luar biasa di masa depan saat itu. Gadis itu tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang telah disebutkan Jia Xing Tian padanya saat itu. Pada saat itu, dia masih agak tidak yakin. Namun, sekarang, bahkan dirinya yang bangga tidak bisa tidak sepenuhnya yakin. Dibandingkan dengan orang-orang muda lainnya dari generasi ini saat itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berjalan ke posisi yang relatif tinggi. Xiao Yan melirik Fama dan Kim Yer dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menatap Fu Yan yang berwajah pucat yang bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tersenyum, perlahan-lahan menarik tangannya dan dengan lembut berkata, karena kedua ketua asosiasi telah melangkah maju, wajar saja jika Xiao Yan akan memberikan wajah kalian berdua. Awalnya, masalah hari ini adalah beberapa masalah kecil di kalangan generasi muda. Saya tidak punya pilihan karena penatua ini ingin berlari keluar sendiri. Petik 2 Ekspresi Fu Yan segera berganti antara hijau dan putih saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Keke, adik Xiao Yan, terima kasih telah melepaskan Fu Yan. Saya yang lama akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi hari ini dan bertanggung jawab kepada Anda. Fama juga menghela nafas lega dan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan tidak benar-benar menyerang Fu Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menatap Aoba. Orang ini seharusnya sudah menyadari bahwa orang yang paling tidak beruntung pasti adalah dia ketika masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, wajahnya putih mengerikan seolah-olah dicat dengan bubuk putih. Dia juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menendang pelat logam yang begitu keras hari ini. Apakah semua orang di sini? Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya, tidak lagi terpaku pada topik aslinya. Haha, semua orang ada di sini. Kami sedang menunggumu. Fama tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Sue Mei dan berkata sambil tersenyum, Saat ini saya memiliki beberapa masalah untuk ditangani dan akan pergi dulu. Bantu saya menyapa Grandmaster Frank saat Anda melihatnya. Xiao Yan tidak menunggu tanggapan Sue Mei setelah mengatakan ini. Dia menarik Xi Yan dan berjalan ke bagian dalam olah. Sue Mei baru pulih setelah Xiao Yan berbalik dan pergi. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat dia mengamati punggung kurus yang tinggi itu. Ada warna yang tidak biasa mengalir di matanya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yan masih berusaha untuk menjadi alkemis tingkat dua. Dengan aliran waktu yang tenang, Xiao Yan tanpa sadar menjadi seorang ahli yang sebanding dengan orang-orang top kekaisaran ini. Transformasi semacam ini tidak dapat digambarkan sebagai kecil. Sepertinya Frank dan Ao Tuo juga akan menghela nafas secara emosional jika mereka tahu tentang kemajuannya. Xiao Yan mengikuti kelompok fama dan berbelok ke beberapa koridor sebelum bergerak di sepanjang tangga dan melakukan pendakian perlahan ke tingkat asosiasi yang lebih tinggi. Selama perjalanan mereka, Xiao Yan, yang telah mengobrol dan tersenyum dengan fama dan kimier tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gadis anggun yang tampak agak akrab di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Kami belum bertemu selama tiga tahun. Putri kecil menjadi lebih cantik dan lebih cantik. Petik dua. Gadis anggun itu langsung kaget saat menyadari Xiao Yan tiba-tiba mengakuinya. Dia dengan licik tertawa, Sungguh tidak terduga bahwa seorang ahli sepertimu masih bisa mengingatku. Ini benar-benar kehormatan saya. Petik dua. Xiao Yan tersenyum saat melihat gadis ini yang masih agak aneh. Senyum muncul di wajahnya yang tenang saat dia merasakan nada kata-katanya. Meskipun tahun-tahun menjelajah telah memberinya penampilan yang sangat kaya, itu juga mengubahnya menjadi seseorang seperti orang tua. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari putri kecil itu. Dia ingat saat itu ketika sekelompok, anggota dari generasi muda bersaing satu sama lain untuk menjadi juara kompetisi besar alkemis. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi telah berubah. Fama dan Kim Yer yang sedang berjalan di depan, melirik Xiao Yan yang sedang asyik mengobrol dengan putri kecil itu. Mereka sedikit terkejut sebelum mereka segera bertukar pandangan. Senyum yang tidak biasa melintas di mata mereka. Usia putri kecil, tampaknya adalah usia di mana dia harus menemukan pasangan. Gadis ini sangat bangga dengan harapan yang sangat tinggi. Mengingat kemampuan Xiao Yan, dia sangat cocok dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati kedua pria tua ini saat mereka berjalan. Mereka saling memandang sebelum senyum rubah licik terangkat di sudut mulut mereka. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran kedua orang ini. Dia mengendus aroma muda yang tersebar dari tubuh gadis di sisinya. Dia cukup senang bahwa dia bisa berbicara dengan seseorang yang jauh lebih muda saat ini. Namun, ketika Fama dan Kim Yer berhenti di depan sebuah pintu besar, dia perlahan menghentikan percakapannya. Dia mengatur jubahnya dan ekspresinya sekali lagi menjadi diam seperti sumur tua. Dia tahu bahwa orang-orang di dalamnya adalah semua ahli top dalam kekaisaran Jiama. Dia hanya bisa melihat ke arah mereka saat itu. Namun, sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi mereka secara setara atau bahkan memandang mereka sebagai inferior. Kami di sini. Fama tersenyum saat dia berbicara. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Kim Yer sebelum dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Mereka memindahkan tubuh mereka sedikit ke samping dan membuka jalan untuk masuk. Terima kasih. Terima kasih.